Jadi hari ini kita bakal bahas nih tentang ADPEN di UPI itu seperti apa, kita bakal berbicara sekarang gitu ya sama kami. Nah sebelumnya nih, Pio mau nanya dulu, kalau ADPEN itu ada di fakultas apa sih Pio di UPI? Nah kalau misalnya administrasi pendidikan, ketika orang umum ya mendengar kata administrasi itu pasti langsung berpikiran ke arah-arah ekonomi gitu ya, akuntansi seperti itu. Tapi karena disini kan ada pendidikannya juga nih, jadi administrasi pendidikan ini terletak di fakultas itu, fakultas ilmu pendidikan, kayak gitu. Jadi di bawah naungan pendidikan, seperti itu. Oke, jadi ADPEN ini ada di FIP gitu ya, bukan di fakultas yang ekonomi gitu ya. Nah mungkin ini juga bisa sekali di kladifikasi gitu ya, Pio, tentang stigma-stigma gitu, ADPEN ini boleh nanti ya. Nah terus Pio, aku mau nanya nih secara garis besar, jurusan ADPEN itu seperti apa sih? Secara garis besar mungkin ya, mungkin menjawab dulu yang tadi ya, yang kladifikasi yang tadi. Kalau itu perihal kladifikasi itu banyak, mohon maaf nih ya, banyak orang yang berpikirnya administrasi pendidikan itu pasti kelimpahan dari yang milih ekonomi gitu, karena mereka ngiranya administrasi gitu. Padahal ketika mereka harusnya mencari tahu dulu, dibalik administrasi pendidikan ini sama sekali nggak ada berhubungan sama ekonomi, akutansi, dan ya hitung-hitungan nggak ada gitu. Ini benar-benar, jadi secara garis besar itu, administrasi pendidikan, kita membahas bagaimana si pendidikan itu dimulai dari nol banget sampai nanti hasil outputnya gitu. Jadi, administrasi pendidikan ini kayak membahasnya kurikulum, terus membahas seperti nanti si kinerja si guru dan staffnya gitu, pendidik dan tenaga kependidikan, terus ngebahas lagi juga perihal sarana-prasarana pendidikan gitu. Jadi emang benar-benar pure mengenai pendidikan seperti itu. Itu mungkin secara garis besarnya mah gitu, gitu Kak. Oke, jadi ternyata kajiannya tuh lebih luas daripada yang dipikirkan gitu ya, Piu ya? Iya, betul sekali Kak. Oke, nah terus dulu apa sih yang jadi alasan milih ad-pen di UPI? Dulu ya, milih ad-pen itu kenapa? Kalau misalnya basic dari saya sendiri, dulu saya anak IPA gitu ya, di waktu SMA gitu. Terus kok bisa sih, bisa nyebrang gitu ke pihak yang IPS gitu, administrasi pendidikan ini gitu. Karena emang pertama itu adalah dorongan sangat kuat dari seorang ibu gitu ya. Karena emang dulu pengen banget di jurusan-jurusan lain gitu. Tapi emang bukan rezekinya kali ya. Nah ketika pas masuk di ada jalur SBMPTN kan disuruh langsung milih jurusan tuh ya. So, kata si ibu teh, pilih, karena kan ada tiga gitu. Yang pertama, pilihan dari aku sendiri, pilihan yang keduanya itu dari ibu saya. Yang ketiganya, kita nyarinya yang cari aman lah gitu untuk yang ketiga. Karena pas ternyata udah ada pengumuman, yang kesatu ketolak, dan langsung keterima yang dari mama gitu ya, dari si ibu gitu kan. Emang bener-bener pure dari orang ibu gitu. Karena aku emang dulu buta banget gitu, perihal administrasi pendidikan apa gitu sama mungkin ya, sama butanya gitu. Tapi ketika pas udah ada pengumumannya, terus ada saya keterima di administrasi pendidikan, ya saya cari tahu dong administrasi pendidikan itu seperti apa, ke depannya nanti saya gimana kayak gitu sih. Jadi emang kenapa milihnya, emang bener-bener pure pilihan dari seorang ibu seperti itu. Oke, jadi selain pilihan diri sendiri, tapi juga harus apa ya, nurut gitu ya ke orang tua ya. Iya, doa sih, doa-doa sih, doa-ngaruh, doa-ngaruh. Oke, nah terus Piu, tadi kan Piu ini cenderung mungkin orang lain, kalau orang lain tuh nyari tahu dulu baru milih gitu ya. Nah kalau Piu ini kan tahu, kalau nyari dulu advance, setelah keterima gitu ya Piu ya. Mungkin ada, kayak kaget nggak sih waktu pertama pas masuk, oh ternyata belajarnya kayak gini ya, atau gimana? Kaget sih, kaget gitu ya, karena emang basicnya dari saya pun di IPA pun karena emang suka hitungan gitu ya, lebih ke matematika gitu, karena emang yang tadi saya juga sama gitu ya, sama orang-orang umum yang, oh ada administrasi ini, oh berarti ada hitungan nih gitu, tapi ternyata emang nggak ada banget gitu untuk hitungan ini, dan Piu langsung teori, teori, dan teori gitu. Nah, disitu kagetnya itu ketika pas semester awal, mungkin masih mahasiswa baru juga kayak, kok aku jadi belajar kayak gini gitu, teori, hafalan gitu, ternyata emang mungkin karena emang jiwa dari sayanya itu bukan jiwa untuk penghafal gitu, saya mungkin ganti gitu ya sih konsep penghafal ini menjadi pemaham gitu, jadi saya lebih memilih memahami daripada menghafal gitu, karena kalau menghafal ketika tes atau ditanya gitu pasti langsung bingung gitu dari saya pribadinya kayak gitu, itu sih. Oke, penting juga untuk menyesuaikan sama cara belajar diri sendiri sama belajar materi di jurusan. Nah, tadi kan disebutkan kalau di APA ini banyak teori, terus banyak hafalan lah istilahnya gitu ya. Nah, terus mata kuliahnya sama tugas-tugas yang khasnya sebenarnya gimana sih? Kalau untuk mata kuliah-mata kuliah ini, bagi teman-teman yang mungkin ada mata kuliah pengelolaan pendidikan itu, di ADPEN ini, di Universitas Pendidikan ini, si perbab-perbab di pengelolaan pendidikan ini dikupas-tuntas gitu, perbabnya itu malah di, saya itu malah jadi satu mata kuliah gitu, bahkan satu mata kuliah bisa dipecah jadi dua, jadi lebih dirinci-rinci lagi gitu, seperti contohnya mungkin kalau untuk yang seperti yang bilang tadi, seperti manajemen kurikulum, manajemen sumber daya manusia gitu, terus ada apa lagi ya, penelitian pendidikan, terus ada juga sarana-prasarana, dan banyak yang lainnya gitu. Benar-benar langsung membahas, kupas-tuntas pendidikan dimulai dari awal membuat kurikulum sampai nanti output evaluasi pembelajaran juga gitu. Seperti itu, terus kalau untuk mata kuliah yang favorit itu, sebenarnya karena saya lebih suka kepemimpinan gitu ya, jadi saya emang lebih suka mata kuliah kepemimpinan pendidikan gitu, itu di mata kuliah itu membahas bagaimana seorang pemimpin menjalankan organisasi atau lembaga pendidikan agar si pendidikan itu menjadi maju gitu. Seperti halnya mungkin kawan-kawan juga melihat gitu, ketika dipimpin oleh Pak Nadiem dan sama yang sebelumnya juga terasa banget kan bedanya gimana, karena emang itu si jiwa kepemimpinan dari kedua orang itu beda gitu, dan bagaimana Pak Nadiem ini membawa kita semua ke arah yang benar-benar beda, tapi Alhamdulillah sekarang menuju lebih baik seperti itu. Jadi, saya lebih suka di mata kuliah kepemimpinan pendidikan, kayak gitu Kak. Oke, dan itu dipelajari sampai dipelajari di Adven ya, tentang kepemimpinan gitu. Iya. Oke, nah kalau tugas-tugas ini biasanya tuh bagaimana, Kak? Tugas-tugasnya seperti apa biasanya? Oh, kalau tugas-tugas ini lebih ke analisis gitu, analisis kasus gitu, seperti misalnya kayak kemarin-kemarin ada kasus mengenai, misalnya, apa ya, kasus yang pendidikan itu bagaimana sih cara lebih efektif untuk belajar, yang seperti itu pun kita analisis ke analisis kasusnya, terus kita bedah bagaimana cara untuk menyelesaikannya gitu, dari input, proses dan output gitu, hingga feedbacknya gitu. Jadi, lebih ke apa ya, ya tugas-tugasnya itu banyaknya ke analisis sih, dan ketika si tugas itu meminta bagaimana pendapat dari kita, tapi tetap gitu, walaupun minta pendapat dari kita sesuai dengan ada dasar-dasarnya gitu, seperti kita melihat pada undang-undang yang di perihal pendidikan, terus mungkin ada peraturan pemerintah perihal pendidikan, seperti itu. Jadi, lebih ke analisis sih kalau untuk tugas-tugas. Oke, jadi daya analisisnya benar-benar dilatih gitu ya, selama kuliah ya? Betul, Kak. Oke, terus ada tugas sering observasi ke sekolah, nggak atau misalnya ke instansi tertentu barangkali? Nah, itu benar. Itu bahkan ketika di semester 3 dan 4. Semester 3 dan 4 itu emang banyak-banyak, hampir semua mata kuliah, itu ada 10 selama satu semester itu, semuanya observasi gitu. Tapi dengan beda-beda, dengan beda-beda sih apa yang kita cari gitu. Misalnya waktu itu ada di semester 3 dan 4 itu ada mata kuliah tentang pembiayaan pendidikan gitu. Jadi ketika kita observasi, kita menanyakan ke sekolah, bagaimana sih cara mengatur biaya di pendidikan ini gitu, di sekolah ini gitu. Terus ada juga perihal bagaimana si kemahasiswaannya gitu. Kita pun kemahasiswanya pun tetap ditanya seperti kayak pengelompokan kelas-kelas kan mungkin teman-teman juga ya, waktu SMA atau SMP ada perpindahan kelas gitu, misalnya dari kelas 7 ke kelas 8 hingga ke kelas 9 itu beda-beda. Nah, itu pun kita bahas gitu di situ, kenapa diubah dan ada alasannya gitu, kenapa diubah seperti itu. Itu sih, Kak. Jadi memang banyak, ada juga observasi yang langsung ketemu lapangan. Oke, jadi banyak banget kita turun langsung ke sekolah, lihat kondisi sekolah seperti apa, terus di mana-mana. Nah, terus kalau misalnya ada semacam praktek lapangan atau dari kampus misalnya harus kemana gitu? Kalau untuk praktek sendiri mungkin dari UP-nya sendiri itu, dari kampusnya ya, ada yang namanya PPL kan, ada praktek yang langsung ke lapangan. Tapi nah, di PPL ini terkadang tidak langsung ke sekolah gitu, kita langsung ke lembaganya gitu, ke atasnya langsung ke lembaganya. Seperti ada yang di lembaga, di dinas pendidikan gitu, yang di distrik di Bandung, distrik yang di Cimahi, ada yang di BPSDM Cimahi gitu. Nah, di situ apa sih, kita teh ngapain gitu ya di sana teh? Kita ngebantu benar-benar seperti kita membuat diklat untuk kepala sekolah gitu. Itu pun, makanya kenapa kadang kalau misalnya kita waktu dulu, waktu sekolah, guru nggak masuk, oh gurunya lagi ikutan diklat, gurunya lagi ikut pelatihan. Nah, itu dari lembaga yang dari kami gitu, dari untuk menyiapkan untuk diklat, pelatihan untuk guru kayak gitu. Terus, kalau misalnya untuk praktek lagi ke lapangan, itu ada magang juga gitu, sebelum ada PPL gitu. Di magang ini ada di semester 6, di semester 6. Nah, di situ kita magang, kita nggak beda jauh sih sebenarnya sama PPL gitu, untuk sama magang gitu ya. Di magang ini, kita juga sama gitu, kita diikut sertakan gitu, bahkan untuk merancang si ikutan, merancang kurikulumnya, merancang diklatnya gitu. Dan kita membantu juga, ya seperti alurnya juga gitu, bagaimana sih kita ngebuat, nggak mungkin sama namanya cuma hanya, yuk kita pelatihan-pelatihan aja. Nggak ada kan, pasti ada dulu bahannya gitu, bahan ajarnya yang akan disampaikan seperti itu. Oke, jadi ada magang juga, ada PPL juga gitu ya, Piu ya. Nah, ini terhubungan juga barangkali ya sama prospek kerjanya nanti ya, Piu ya. Ya. Nah, boleh dijelasin Piu prospek kerjanya? Untuk prospek kerja sendiri, emang kalau misalnya di mata umum ya, ini bukan lagi menjadi rahasia umum gitu, bahwa administrasi pendidikan ini hanya untuk menjadi TU gitu, tata usaha di sekolah gitu. Tapi emang benar gitu, saya akuin emang tata usaha ini adalah salah satu prospek kerja dari administrasi pendidikan ini gitu. Tapi ada lagi yang lebih luas gitu, daripada hanya sebagai tata usaha gitu, bukannya saya merendahkan tata usaha gitu, soalnya ibu saya sendiri pun tata usaha seperti itu gitu. Jadi saya agak sedikit sakit hati ketika orang lain bilang ADPEN itu hasilnya hanya TU aja gitu, saya sakit hati gitu. Nah, makanya disini lebih luas lagi dari seperti itu, ada yang di lembaga pendidikan, di disdik pendidikan gitu, bahkan seperti kepala yayasan pun, kepala sekolah pun, atau mungkin kawan-kawan pun pasti dilihat di sekolah gitu ya, ada yang namanya pengawas sekolah gitu. Komite sekolahnya itu dia pun ketika ditanya mungkin lulusan dari ADPEN gitu, itu pun gitu. Jadi emang sangat luas lah gitu. Ya kalau misalnya untuk yang paling tinggi ya, kalau di Indonesia ini ya mungkin menjadi menteri pendidikan, seperti itu, itu sangat memungkinkan gitu. Karena emang kita benar-benar menggali pendidikan dari nol banget gitu, seperti itu. Oke, jadi prospek kerja itu sebenarnya luas banget gitu ya dari ADPEN ini ya? Ya, betul sekali, Kak. Oke, nah terus kalau di ADPEN ini ada konsentrasi nggak, Bu? Nah, kalau ada konsentrasi, ada konsentrasi. Di administrasi pendidikan ini ada dua. Yang pertama itu perencanaan, dan yang kedua ini pengawasan. Nah, kalau misalnya disebutkan bedanya itu pun ngaruh ke prospek kerja yang kedepannya yang diinginkan gitu. Kalau untuk perencanaan, sudah dipastikan gitu ya, seperti merancang kurikulum gitu, nanti pun bisa menjadi wakase kurikulum, bahkan kepala sekolah juga bisa gitu. Nah, kalau misalnya untuk pengawasan ini ngapain? Ya pengawasan seperti yang tadi saya bilang, pengawas sekolah, terus mungkin di administrasi pendidikan, seperti itu. Dan ini pun di S1 ya, kalau misalnya di administrasi pendidikan yang di S1 gitu. Beda lagi, nanti di S2 pun dipecah lagi konsentrasinya, menjadi nanti ada kepemimpinan dan kebijakan, seperti itu. Jadi ada konsentrasi. Oke, nah itu bisa dipilih di semester berapa, Bu? Kalau untuk konsentrasi sendiri ini dimulai dari semester 3 gitu. Jadi mungkin ada suatu alasan kenapa di semester 3 gitu. Jadi semester 1 dan 2 itu kita benar-benar dibuat dulu basicnya gitu. Basic kita, administrasi pendidikan gitu. Apa sih administrasi pendidikan itu? Jadi semester 1 dan semester 2 kita dikuatkan di situnya, terus kita pun dikuatkan juga, ya mungkin ada MKDU-nya juga kan, seperti ya jurusan-jurusan lain gitu. Nah di semester 3 kita langsung disuruh milih, dan ya kalau di waktu di angkatan saya pun imbang gitu. Yang milih perencanaannya berapa, yang milih pengawasannya berapa, seperti itu. Itu sih di semester 3. Oke, berarti dari semester 3 sampai akhir gitu ya, ada mata kuliah-mata kuliah dari konsentrasi ini apa ya? Betul sekali, Kak. Oke, nah terus itu kalau pemilihan konsentrasi ngaruh ke nanti pemilihan topik skripsi nggak? Sebenarnya untuk sampai ke skripsi gitu ya, itu menjadi balik lagi ke pribadinya masing-masing. Makanya kenapa mungkin ada konsentrasi ini untuk mempermudah nanti ke depannya gitu. Jadi nggak ribet lagi untuk ke depannya gitu. Misalnya saya perencanaan gitu, oh jadi yang nanti pas bahas topik skripsinya gitu, pasti ngebahas perencanaan kan gitu. Karena emang udah belajar juga gitu, perhadi perencanaan. Tapi karena saya sendiri membelot dari keduanya gitu, saya tidak memilih perencanaan dan pengawasan gitu di skripsi, saya lebih memilih kepemimpinan, karena emang ya mungkin saya lebih sukanya di kepemimpinan seperti itu. Itu pun nggak, sebenarnya nggak jadi masalah ya untuk ke depannya, untuk mempermudah saja gitu. Oke, jadi untuk skripsi tuh balik lagi ke masing-masing gitu ya, nggak harus miliki sama konsentrasi gitu ya. Betul sekali, Kak. Oke, tapi setelah sudah lulus gitu ya, pasti banyak nih pengalaman dapur sih gitu ya, selama kuliah di uji gitu. Nah, dari pengalaman Piu gitu, pelajaran yang dapet gitu, boleh ngasih tips nggak ke para maka? Apa sih yang harus mereka lakuin biar bisa survive di jurusan ini nantinya gitu? Sebenarnya untuk survive di jurusan ya, khususnya dari administrasi pendidikan gitu, yang pertama itu membangun bagaimana kita cinta dulu sama jurusan kita gitu. Kita harus benar-benar administrasi pendidikan ini menjadi apa ya, jiwa lah gitu untuk dalam diri kita gitu. Dengan cara ya mungkin, yang pertama itu adalah apresiasi diri sih sebenarnya gitu. Apresiasi diri ketika kita udah sampai sejauh titik ini gitu ya, udah jauh banget gitu ketika kita menelewati SD, SMP, SMA gitu, hingga kita keterima di administrasi pendidikan ini. Sehingga kita punya rasa bangga dulu terhadap kita pribadi gitu, bahwa, oh kita keterima, kita keterima di sini. Kita harus cinta gitu, karena ketika kita menjalani tanpa cinta juga, jadinya kan hambar ke depannya gitu, jadi bingung juga ke depannya seperti itu gitu. Terus kalau misalnya untuk bertahan lagi, sebenarnya perbanyak relasi juga gitu, terkhususnya untuk perihal di internal, relasi terhadap ke atas dan terhadap ke bawah. Maksudnya kita bangun relasi ke kakak tingkat gitu, ke kakak tingkat untuk apa gitu, kalaupun misalnya kita, setidaknya kakak tingkat sudah pernah melewati masa-masa kita gitu. Jadi kita bisa menanyakan apa aja sih gitu yang mereka lakukan, apa sih yang mereka hadapi, dan kita pun gak juga harus juga untuk ke adik tingkat gitu. Untuk apa, ketika untuk apa ya, kita mendapatkan ilmu dari kakak tingkat, kita pun harus membagikan ilmu itu terhadap adik tingkat gitu. Karena menurut ibu saya gitu, ketika kita dibantu orang, kita dibantu orang, kita menjadi bisa karena orang lain. Dan orang lain pun akan bisa gara-gara dibantu sama kita gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah rantai gitu untuk ke depannya. Kita kan walau-alau ya, ke depannya apakah si adik tingkat itu untuk menyelamatkan adik tingkatnya gitu, dan langsung-langsung lagi-lagi dan lagi gitu. Jadi untuk survive ini sebenarnya emang pengaruh juga ya dari orang lain gitu, dari lingkungan juga. Terus untuk misalnya survive lagi untuk perihal pertemanan, ya itu mungkin balik lagi ke masing-masing gitu untuk pertemanan. Karena pertemanan itu sama siapa aja gitu. Toh kalau misalnya dianya mungkin membawa hal toksik untuk perihal mata kuliah atau untuk kuliah, misalnya ngajak tipsen atau ngajak bolos itu ya, ya agak apa ya, ya jangan sering-sering amat lah gitu ya, karena sangat ngaruh sekali gitu. Apalagi ya di kuliah kan nggak se-apa ya, ya mungkin nggak seketat SMA gitu. Kalau kita hilang, dicari dulu pun SMA kan. Kalau kita sekarang hilang, ya siapa yang nyari seperti itu. Itu sih, Kak. Oke, jadi kita belajar mencintai jurusan dulu dengan cara menghargai proses yang kita lakukan sampai ke jurusan. Terus tadi, kemudian rala sih, ada penyakit tingkat atau ada tingkat, tidak perlu gitu. Nah, terus tadi sudah dibahas sih banyak banget tentang tips, tentang prospek gitu ya. Nah, sekarang saya tahu nih, mungkin untuk teman-teman sama apa yang masih ada penyakit tingkat jalur apa aja sih, Pew? Kalau misalnya di administrasi pendidikan ini membuka tiga sih, yang pertama itu sudah jelas SNMPTN, SBMPTN, dan SM gitu. Ini membuka, dan ya paling tergantung juga sama kuotanya sih, tergantung sama kuotanya juga gitu. Kadang yang dibanyak di ADPEN ini SBM gitu, jadi SN sama SM itu setara, dan SBM itu agak lebih banyak gitu. Itu sih kalau misalnya untuk tiga jalur, ya mungkin sisanya seperti ada jalur kerjasama dan bidik misi seperti itu. Ya, ada lima. Nah, kalau misalnya ada lima tadi ya jalurnya, nah terus kalau misalnya untuk SMUP sendiri, itu informasinya bisa diakses di mana, Pew? Nah, kalau misalnya untuk SMUP sendiri, yang jelas ya yang paling valid dan yang paling ofisial jelas di UP ofisial gitu. Karena memang itu di Instagram pun udah ada ya UP ofisial gitu. Mereka pun sering, apalagi waktu kemarin-kemarin ya, waktu awal-awal banget, mereka menyebarkan seperti pembukaan SMUP, dan mungkin lebih ke ngepoin ke jurusannya sih sebenarnya gitu. Bisa juga nyari di website gitu, karena sekarang dengan zamannya digitalisasi gitu ya, banyak juga ya informasi dapet gitu. Tapi kita harus cari tahu dulu gitu, ini infonya valid atau tidak gitu. Takutnya ketika kita terlalu fokus digitalisasi, kita nggak tahu kalau itu ternyata hoax gitu kan, seperti itu. Banyak kok untuk informasi. Oke, jadi tadi untuk jalur masuknya ada tiga secara umum, tapi ada juga di asiswa. Afirmasi sama bidik misi. Ya, afirmasi. Betul sekali, Kak. Nah, kalau untuk kuotanya, seangkatannya nih, Pew? Pesnya berapa orang? Ya. Nah, perihal kuota gitu ya, Kak, untuk waktu dulu ya, waktu angkatan 15 itu hanya lima puluhan gitu, Kak. Eh, empat puluh, empat puluh, lima puluh lah gitu, sedikit gitu. Jadi, hanya untuk satu kelas gitu, waktu dulu tuh, waktu 15. Nah, waktu ketika 16, masih tetap satu kelas. Tapi ternyata, si kuota itu ditambah, dan ternyata membludak gitu, sampai hingga 64. Kebayang nggak kalau tuh? Ketika kita belajar di kelas, 64 orang sekelas gitu, nggak dibagi-bagi gitu. Cuma sekelas gitu. Jadi, ketika dibagi-bagi itu, ya mungkin ketika yang tadi, pas semester tiga ada perencanaan dan ada pengelasan. Jadi, masih dibagi dua, ya 30, rada, ini ya langkah hari dan lah di kelas gitu. Nah, dimulai dari kuota gitu ya, untuk dari 16. Nah, mungkin ketika itu, Departemen langsung mengajukan ya, untuk menambahkan lagi kelas gitu, untuk administrasi pendidikan ini. Makanya, dimulai dari angkatan 17, administrasi pendidikan itu langsung mengadakan dua kelas gitu. Hingga, ya mungkin sampai sekarang gitu ya, sampai angkatan 2020, dua kelas, dan kuota pun ditambah gitu. Bahkan hingga 80 gitu, Kak. 80, 70, dan semakin, ya semakin menambah gitu, untuk peroninya gitu. Oke, berarti ternyata kuotanya dari 2015 sampai sekarang tuh ada peningkatan yang lumayan signifikan banget gitu ya, Kiu ya. Dari 40 sampai sekarang 80, berarti? 80. Kalau kita tahu apa, pasti semakin luas gitu ya, Kiu ya? Betul sekali, Kak. Makin banyak kesempatan. Oke, Pak, Kiu. Nah, terus, Kiu, yang terakhir nih ya, dari aku, tentang rencana dan harapan selanjutnya nih, Kiu, kan? Udah lulus gitu ya, apa sih buat kita tentang rencana dan harapan, Kiu? Rencana sendiri sih sebenarnya, mungkin lebih ke cita-cita ya, mungkin ya, untuk rencana. Karena waktu awal pun ketika masih mabat tuh emang cita-cita pengen jadi dosen gitu ya. Dan ketika nyari tahu gimana sih caranya menjadi dosen gitu, ternyata harus ikutan dulu nanti S2. Bahkan nanti kalau pun bisa, S3 gitu. Makanya rencana untuk kedepannya saya menunggu pendaftaran S2 di UPI gitu. Nah, di S2 di UPI pun saya memilih jurusan administrasi pendidikan lagi gitu. Agar untuk linear dan saya pun punya bukal gitu untuk administrasi pendidikan ini gitu. Terus untuk rencana lagi ya, karena emang pembukaan S2 itu udah kelewat kemarin gitu ya, sebelum wisuda. Jadi, aku harus nunggu dulu nanti tahun depan, baru bisa daftar gitu untuk S2 ini rencananya gitu. Terus, setelah kita tadi apa, Kak? Pertanyaannya selain yang rencana? Rencana dan harapan. Harapan. Oh, harapan. Harapan sebenarnya, ya mungkin harapan secara umum, garis besar warga Indonesia mungkin ya, corona sih semoga cepat beres gitu ya. Karena dirasa offline dan online pun jauh ya untuk berapa belajaran seperti ini. Bahkan kayak seperti ngobrol pun, mungkin ketika offline mungkin kita bisa offline gitu, seperti ini. Nggak online kayak gini gitu. Tapi, tidak menjadi menurut-menurut-menurut untuk kita mengambil informasi. Terus harapan lagi ke depannya, untuk teman-teman gitu ya, untuk yang mau milih administrasi pendidikan, kan mangga gitu untuk teman-teman ya, untuk menurut administrasi pendidikan ini. Jangan kemakan berita orang lain yang hanya, ah, administrasi pendidikan prospek luasnya sedikit gitu. Kecil gitu, cuma TU doang. Nggak. Teman-teman emang bakal merasakan kecil seperti itu ya. Teman-teman mungkin kasarnya bakal jadi TU kalau teman-teman nggak ada usaha dan kerja keras yang maksimal gitu. Karena kan teman-teman udah kerja keras maksimal, dan usaha dan doa juga maksimal. Teman-teman bisa lebih kok dari itu gitu. Dan yang pertama itu adalah relasi itu, teman-teman gitu. Karena ketika kita nantipun misalnya daftar ya, untuk di lembaga atau daftar di sekolah atau di mana, ketika kita udah dipercaya misalnya, ih dulu dia kakak tingkat aku gitu. Cobalah aku daftar gitu. Kak ingat aku nggak gitu. Aku kan dulu adik tingkat, oh iya, iya. Gimana, gimana? Kak aku mau daftar di sini. Ketika si kakak tingkat itu tau waktu kuliahnya si adik tingkat ini bagus, kerjanya gitu, bagus kuliahnya gitu. Kan nggak menutupi gunanya untuk dia langsung diterima gitu. Tanpa mungkin kasarnya, tanpa tes atau gimana gitu. Jadi emang harapannya ya untuk teman, emang nggak gitu, lebih apa ya. Karena kita sekarang di pendidikan juga ada krisis mungkin ya gitu ya di perihal pendidikan ini gitu ya. Apalagi menghadapi pandemi seperti ini gitu. Pokoknya teman-teman jangan takut sampai, Kak aku takut nanti ketika lulus nganggur. Ya kalau teman-teman nggak usaha mah ya nganggur gitu. Tapi teman-teman kalau ketika usaha, apalagi di administrasi pendidikannya, sebenarnya luas ke teman-teman gitu untuk kerja di manapun gitu. Seperti itu sih untuk harapannya. Jadi jangan meng-understimate dulu sebelum teman-teman merasakan. Seperti itu sih. Jadi, ada banget gitu ya. Banget nih untuk kebijakan. Makasih banyak nih udah mau sharing sama kita. Laufat banget nih. Banyak banget info yang tidak pas sama kita. Live-shiting, informasi tambahan atau closing statement dari Piu untuk teman-teman boleh. Untuk closing statementnya mungkin, yang pertama terima kasih gitu ya kepada Intif Koli ya yang mempercayakan saya gitu untuk mewakilkan administrasi pendidikan ini kepada saya gitu ya. Karena ketika saya lihat gitu ya, ketika saya lihat pun, alah ternyata cuma aku doang gitu ya yang udah lulus gitu. Ketika yang mahasiswa yang lainnya pun masih mahasiswa gitu kan. Jadi emang agak berat tanggung jawabnya di aku sih gitu. Karena aku emang langsung ngasih tesimoni gitu ya untuk administrasi pendidikan. Dan mungkin untuk teman-teman penonton juga yang mungkin ada jurusan administrasi pendidikan, ya terima kasih juga gitu untuk percaya gitu sama aku gitu untuk misi di administrasi pendidikan ini. Pokoknya teman-teman untuk di closing sempat ini, kuliah akan sangat beda gitu sama sekolah-sekolah yang sebelumnya gitu. Relasi sangat-sangat berpengaruh gitu. Dan dekat dengan dosen pun itu sangat berpengaruh besar juga gitu. Karena ketika kita, apapun dosen membutuhkan kita, setidaknya kita ketika ada kegiatan apapun, kita tunda dulu lah untuk bantuin dosen itu gitu. Apalagi ketika misalnya cuma ada agenda main doang, dan dosen membutuhkan, kita mending terima dulu yang dosen. Kita nggak tahu gitu rezeki kita apa di sama dosen itu gitu. Apakah kita dibawa projekan gitu kan. Itu kan lumayan gitu. Reliat banget. Dari aku gitu. Karena aku pun merasakan gitu. Ketika aku juga disambil organisasi, aku kadang meninggalkan dua organisasi ketika ketua prodi membutuhkan saya gitu. Saya datang dan ternyata emang benar gitu. Saya diajak untuk projekan, saya pun nanti ke depannya akan mendapatkan. Ya, nggak seberapa sih sebenarnya. Tapi ya lumayan lah gitu untuk pengalaman. Relasi juga gitu. Jadi, pokoknya yang harus diketangkan adalah relasi sebenarnya. Itu sih, Kak. Oke, relasi. Karena banyak banget nih maku atas Anda. Betul sekali, Kak. Kalau sudah mau sharing sama kita, seru banget live kali ini. Iya, sama-sama, Kak. Kalau yang depannya mau tanya-tanya tentang Advent, boleh chat view barangkali DM gitu ya. Boleh, Kak. Insya Allah pas respon. Saya emang nggak akan pernah solo respon, Kak. Siap, Kak. Iya, sama-sama, Kak. Dadah, Kak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.